. Bangkitannya apa? JBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Kaseto Rey dan juga Dinda sebentar mohon maaf ya Karena kita punya tamu ambiar berikutnya ya Mau kita undang kali ini adalah pasangan yang viral sekali di social media Siapa sih? Sereka ini kenal dari zaman sekolah Yang cewek ngejar yang cewo dari zaman sekolah Baru bisa didapetin kemarin-kemarin Oh, siapa sih? Kita mau lihat siapa mereka dalam tayangan yang satu ini. Geger, geger, geger. Kisah cinta Chika yang memperjuangkan cintanya untuk seorang pria bernama Kevin viral di internet. Menyukai Kevin dari zaman SMA, kisah cintanya berakhir bahagia hingga Chika akhirnya dilamar oleh Kevin. So sweet banget deh. Video curhatan Chika viral di aplikasi TikTok sampai di view sebanyak 5,3 juta pengguna. Penasaran dengan kesempatan Chika dan Kevin ini? Saksikan selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Ini dia Chika dan Kevin, silahkan masuk. Terima kasih telah menonton. Kau gak boleh, susah dapetnya. Kau gue malah ditinggalin ya. Susah dapetnya ya? Kemarin dapetnya dimana? Susah deh bukunya. Ketemunya dimana sih? Di sekolah. Oh di sekolah. Kalo aku sih biasanya gak pernah ketemu di sekolah kalo ketemu pasangan. Di mana? Di kos-kosan. Kevin dan juga Chika boleh maju ke depan. Terima kasih banyak sudah datang ke studio kami ya. Jadi ceritanya kamu ngejar-ngejar Kevin. Berapa lama kamu ngejar-ngejar Kevin? Empat tahun. Empat tahun? Empat tahun. Sampai akhirnya sekarang sudah menjalin hubungan, pacaran, kemudian lamaran gitu ya. Yang kamu bawa ini apa ya? Ini scrapbook. Dulu aku jujur ke dia gitu. Aku kasih liat sama kamera. Sudah situ. Aduh mukanya. Ini ada artinya. Jadi setiap musim aku tetap nungguin dia gitu. Musim apa musim? Hujan, kemarau, duren, rambutan. Oke. Kamu tulis semuanya. Iya semua perasaan aku. Tapi tepatnya ditolak. Ditolak. Kenapa? Kenapa Kevin waktu jaman sekolah selalu menolak Cika? Dulu kalau dia mah orangnya gaul-gaul. Jadi orangnya gak pede saya mah. Berarti kamu cocoknya sama saya. Saya kan orangnya pendiam. Saya pendiam. Jangan dong. Jadi minder dulu. Dulu minder. Tapi ngedeketinnya Cika ke Kevin itu dulu gimana? Seagresif apa? Wah seagresifnya parah banget. Misalnya? Contoh. Pas kita ketemu di Mosk. Masa orientasi siswa. Dia tuh bener-bener ngiliatin. Terus pernah saya dilabrak sama dia. Dikasihin pulsa. Pulsa. Dia udah recet aku. Karena aku gak bales SMS-nya dia. Oh manis. Karena gak bales SMS jadi kamu kasih pulsa. Kasih pulsa. Dikiranya saya gak punya pulsa. Setelah dikasih pulsa kamu bales? Enggak. Tabur. Itu dari zaman sekolah SMA ya? SMA sampai akhirnya kamu menerima cintanya. Jadi yang nembak tuh siapa? Kevin nembak Cika atau Cika yang nembak Kevin? Aku yang nembak. Kenapa akhirnya kamu nembak Cika? Karena 4 tahun dikejar dan dia tetap setia. Dan makanya aku ngeliat kesetiaannya itu, keseriusannya. Makanya aku akhirnya beranikan diri untuk nembak dia. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah bagaimana perjuangan seorang Cika untuk bisa mendapatkan Kevin dari zaman SMA sampai akhirnya sekarang bisa dia dapatkan. Ini dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Manis sekali sampai akhirnya kamu nembak Cika diterima dan kalian kabarnya sudah lamaran betul? Ya. Rencana menikah kamu nikah kapan? Januari. Tanggal berapa? 30. 30 Januari. Kevin, Cika, anggaplah ini adalah pelaminan kalian. Kalian sedang gelah di resik untuk pernikahan kalian tanggal 30 Januari nantian. Pingsan aku pingsan. Kenapa? Aku pingsan soalnya. Jangan pingsan dulu ya. Hadapi kenyataan, udah dapet kok pingsan ya. Kamu kalian berdua menjadi pengantin. Saya jadi MC pernikahan. Nasar dan juga Nita Thalia akan menjadi penyanyi dalam pernikahan kalian. Dan juga teman-teman kru akan menjadi tamu istimewa yang hadirnya. Bapak dan juga Ibu hadirin tamu undangan. Selamat datang dalam resepsi pernikahan. Cika dan juga Kevin. Kita doakan semoga kedua memulai yang berbahagia. Selalu diberikan kebahagiaan sampai mau memisahkan. Tidak lupa Bapak dan juga Ibu yang mau memberikan amplop. Mohon maaf di masa pandemi. Kami tidak menerima amplop. Tapi amplop bisa diberikan dalam bentuk transferan. Sawerannya Bang. Saweran dalam bentuk transferan. Mobile banking. Kami sudah menyimpan nomor rekening. Dan juga mohon maaf di masa pandemi seperti sekarang. Kami tidak menyediakan makanan all you can eat. Tapi nasi kotak bisa Anda bawa pulang. Kita ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi untuk kedua memulai yang berbahagia. Pesan-pesan silahkan dari kedua memulai yang berbahagia. Ya dari para penyanyi yang mereka sudah pernah menikah. Tapi rumah tangganya gagal. Silahkan pesan-pesan apa? Punya pesan-pesan apa? Ya makasih ya. Terima kasih teman-teman yang ada. Terima kasih teman-teman yang ada. King kasih ujangan untuk mereka yang akan menikah. Saya disini memberikan, masukkan pernikahan bukan sesuatu permainan. Jadi karena pernikahan yang pertama dan terakhir di hidup kalian. Anda bagaimana? Saya ucapkan semoga langgan, sakinah, mawadah, waroh, maaf. Ya kalau ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Anggap saja itu kerikyo dari rumah tangga kalian. Selesaikanlah secara baik-baik dan secara romantis. Baik Kaseto boleh berdiri. Silahkan Kaseto barangkali. Mau memberikan ujangan kepada calon mempelai yang akan menikah di bulan Januari. Silahkan Kaseto. Iya, saya mau ucapkan selamat bahagia nanti. Kalau sudah berikah, mohon terus dipertahankan sampai kaken-kaken ninen-ninen. Kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Dan nanti kalau sudah punya putra-putri, jangan ada kekerasan terhadap anak-anaknya. Amin. Ingat bahwa rumah tangga itu harus serius. Yang bercanda namanya ular tangga ya. Uang suami, uang istri, uang istri, tetap uang istri ya. Kita doakan semoga hancar. Kenapa? Kalau saya bedanya dulu waktu jadi suami istri, uang suami, uang apa tadi? Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Nah, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Kalau saya enggak, uang suami, uang suami, uang istri, uang suami. Baik kita punya tangguh ambil berikutnya. Siapa tahu ini bisa menjadi penyanyi di saat resepsi kalian nanti 30 Januari. Kita panggil ini dia. Alana sekarang umurnya berapa? 12 tahun kasusnya tuh akhirnya ada anak Indonesia yang bisa menciptakan karya lagi ya. Alana ini 12 tahun berarti sekarang kelas berapa Alana? Kelas 7. Kelas 7. Eh King, katanya Alana ini jagonya bahasa Inggris. Maybe this is your time to ask her. Oke, terima kasih banyak. Oke, bolehkah kamu berbicara bersama saya? Ya. Apa nama kamu? Alana. Alana. Alana, kamu tinggal di Indonesia? Ada anak Indonesia? Tidak. Tidak. Tidak, tidak, Will. Well, how do you live in Indonesia? I'm sorry? You live in Indonesia? Ya. Alana. lo dimana yang maksudnya kita akan langsung lihat penampilan alana penyanyi muda berbakat di Indonesia 12 tahun silahkan penyanyi ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati